Kita dulu kerja di proyek ya, proyek perumahan Jadi ya yang udah-udak semen atau ya ya gue sih udah-udak Ku tuta terima, ku cukup panceng kalan Seperti nong prasane orang karuan Saya ada di rap, bagian rap Sandhios Alewonton 5 tahun, tanggal 15 Desember 15 Desember 2012 ya? 12 ya Awal mulanya kan kita dulu dari temen kecil, temen bermain, tetangga Terus kita sempat bikin band, kita belajar musik dari nge-band Dan dari situlah kita bisa menciptakan lagu, berkreasi, bermusik lewat jalur band Tapi karena sesuatu jadi band tersebut bubar Dan kita membentuklah sebuah grup atau duo yaitu pendosa Penuh dengan doa dan usaha Selain itu filosofinya juga pendosa itu kan Kita ini berawal dari seorang pendosa Jadi kita pengen ada sebuah kejujuran dalam bermusik Seperti hanya pendosa ini penuh kekurangan Tapi kita bermusik dengan jujur Sebelumnya udah ada lagu-lagu lain sebelum kejujuran ini Lagu pertama dari kita itu dulu Ya agak rusuh ya? Agak rusuh? Agak, agak Menurutasinya negatif ya itu Kim Cilho ya Enggak mbak, saya itu jendernya lain Yang itu band-band itu pop ya? Pop rock Pop rock dulu band-band Saya kan gitaris Ini yang basis Jadi kita terbentuk dalam satu band itu Dia sukanya yang band kayak kus plus Terus lagu-lagu lawas Tapi saya sukanya yang ngerok-ngerok Saya pribadi suka ngerok-ngerok Yang membawa ke Dangdut sebenarnya dia Karena dia dulu juga Mempengaruhi Jadi hip-hopnya itu awalnya bukan Dangdut sih Tapi jadi mempengaruhi terus Akhirnya kita memutuskan untuk mantep di Dangdut Kalau dulu idola saya itu ada yang namanya Dia gilas hip-hop Dulu kita sempat influence-nya Sebenarnya dari gilas hip-hop juga Dia dari Yogyakarta juga Kalau untuk bahasanya Bahasa-bahasa itu CHF Jogja Hip-Hop Foundation Jogja, Jogja Tetap istimewa Karena mereka juga nguri-uri budaya Jawa Bahasa Jawa Mereka konsisten di bahasa Jawa Bahkan sampai bisa membawa ke go internasional Ke Eropa Kita juga pengen sampai ke Eropa Amin Dan Alhamdulillah Malah sekarang personilinya Tercebut menjadi Sebagian dari kami Udah seperti keluarga Dia juga tim kami Manager kami Jadi kita nggak sengaja itu dipertemukan Dan kita Kan gilas hip-hop udah berhenti ya Kita untuk meneruskannya Istilahnya saya ingin Menyampaikan apa yang dialami para cowok-cowok Kalau pasangannya galak Dari kita Itu lagu Sebenarnya lagu unek-unek Tapi kita tetap Setia Setia sama pasangan kita Biar Seseorang yang mempunyai Bojo Galak itu Nggak terus meninggalkan Tapi tetap berusaha untuk setia Ini loh mbak Kalau di daerah sini kan Bojo itu kan Pacar ya Istilahnya pacar Tapi ya Masuk di kalangan yang di Bojo-Bojo Itu awalnya sih Unek-unek sih mbak Pas kerja Kerja di toko Itu nggak sengaja itu Nulis-nulis Itu Jadi terbuatnya lagu Bojo Galak itu Sambil ngasirin Saya kan sama ini kan kerja di toko Sambil ngasirin Kalau pas sepi Ngorek-ngorek Pakai pulpen itu Dan akhirnya Terciptalah liriknya Terus Sharing Sama lewong Sama tim juga Terus bagaimana ini Terus Bareng-bareng direvisi Terus Akhirnya di Kemas Rekod Jadilah Bojo Galak Memang kita konsisten ya mbak Konsisten di Jawa Karena Kita kan ya dari Jawa sendiri Kita pengen memperkenalkan Bahasa Jawa Kalau bisa kan Bahasa Jawa diterima di masyarakat Nggak cuma di Jawa sendiri Tapi Seluruh Nusantara bisa Tahu lagu Bahasa Jawa dari kami Itu ada Dua Yang pertama Kita Seneng Kita diuntungkan karena Publikasinya ya Tapi kita juga Banyak dirugikan ya Pencipta lagu itu Lebih dirugikan Karena mereka Apa istilahnya Dapat penghasilan Dari karya kami Tapi tidak izin ke kami Itulah yang merugikan Pencipta lagu itu Kayak penyanyi Nila Karisma Mereka kan Lewat label juga Mereka sempat izin juga sama kita Kalau bikin lagu Bareng ya Kita berdua Kadang dia punya Di songnya Terus Saya nambahin rapnya Kadang sebaliknya Tapi dia lebih ke dominan rap Saya lebih ke Bikin rapnya Terus kita Studio kita Yaitu studio Gilas Gilas studio Dan dia juga yang membuat Musiknya Arranger kita Dari sini cuma gitaran Terus dia yang gemas Kasih ini Yang berbeda dari pendosa itu Pendosa sering Take Alat-alatnya itu Real Pakai Gitar Terus Melodi-melodinya Terus Kendangnya itu Biasanya Real Pakai kendang Asli Alirannya itu Sebenarnya itu Whatever Hiphop Kita itu Semacam Labil Kalau istilah Itu semacam Labil Kadang Musik Diganti-ganti Pakai ini Ada yang Hiphop Dangdut Reggae Ada yang Hiphop Dangdut Underground Ada yang Banyak ya Keroncong Juga ada Itu sebenarnya Campur-campuran Juga ada Kita dengan NDAK Itu adalah Teman Itu Kebetulan Dia teman Sekelas Adik saya Terus Yang PJR Itu teman SMP-nya Dia Jadi Sebenarnya Cuma tetangga Cuma sama-sama Dekat rumahnya Tapi kan Mungkin Netizen Sering Membanding-bandingkan Tapi sebenarnya Di balik Itu semua Kita Sama personenya Langsung Juga Baik Tetap Masih Menjalin Hubungan Baik Setelah lulus Saya lulus Saya lulus Saya pertama kerja di bangunan Awal-awal dulu Saya kerja di bangunan Terus Dia kan Kanggur ya Terus Saya lalu Kerja Baik Yang Udak-udak semen Atau Ya aku yang udak-udak Aku yang Mengangkatin Buat tukang Itu hampir Berapa tahun Yang kita Di proyek itu Tiga tahun Tiga tahun lah Lama Pokoknya kerja pertama Itu di proyek Kita muncul di acara Geeks itu Hardcore Metal Metal Hip-hop Hip-hop Yang benar-benar real Kita Bahkan mereka Mereka mau deketin aja Nggak sudi ya istilahnya Mereka Kita tetap perform Dangdutan juga Mereka mungkin Dalam batin mereka Apa sih Apa sih Kok dangdut Kita sangat minder Dan Itu kita Nggak dapat bayaran Itu Banyak banget Geeks Geeks acara yang kita Perform itu Kita nggak dapat Bayaran Terus Dapat bayaran itu Pernah dikasih amplop Kita dihijok Amplop isi netrik Sekarang kalau mau datengin pendosa Gini aja Ibaratnya Bisa buat beli motor metik Motor metik Nah itu Oke jangan lupa buat pendosa leaser Untuk subscribe Di channel youtube Video Indonesia Yeah selamat menikmati